Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali dalam program Resapi GKJ Marco Yudan Sebelum kita beraktifitas, marilah kita terlebih dahulu Mendengarkan renungan sebagai dasar kegiatan untuk hari ini Namun kita akan memohon bimbingan Tuhan melalui doa untuk memahami kehendak Tuhan Mari kita berdoa Kami datang dengan berbahasyukur padamu Tuhan pada pagi hari ini Karena dengan kasih setia Tuhan ternyata Tuhan masih memberikan kemampuan kesehatan bagi tubuh dan jiwa kami Sehingga Tuhan saat ini izinkan untuk kami bersama-sama mendengarkan renungan Dan merasakan apa yang Tuhan ingin kerjakan terhadap diri kami Untuk kami lakukan di dalam kehidupan kejadian kami Saya mau serahkan Tuhan untuk waktu ini sepuluhnya hanya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Harapun firman Tuhan yang kita akan renungkan dan dengarkan Diambil dari Ephesus 2 ayat yang ke-14 Yang demikian firman Tuhan Karena dialah damai sejahtera kita Yang telah mempersatukan kedua belah pihak Dan yang telah merupuhkan timbok pemisah yaitu persaturuan Ada pun tema penungan saat ini Hidup damai dengan semua orang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Menjadi pembawa damai bagi semua orang Dimanapun kita berada Tentunya bukanlah perkara yang mudah Sebab untuk bisa berdamai dengan orang lain Membutuhkan kesabaran dan penguasaan diri Mengapa dan bagaimana Dan dengan siapa saja kah kita harus berdamai Pernyataan, pertanyaan Pertanyaan sempertan itu Kerap kita pikirkan Mengingat bahwa semakin besar Semakin pesatnya kemajuan zaman Yang kita hadapi Dalam keberadaan kita di dunia ini Maka semakin banyak tantangan Ataupun permasalahan yang terjadi Kawan bisa menjadi lawan Hubungan yang semula baik Dapat menjadi rusak Tembok bahkan jurang pemisah pun Semakin kuat Dan curang Dalam hubungan dengan sesama Bahkan dengan sang pemberi kehidupan kita Yaitu Allah pribadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus Pada ayat tersebut yaitu Ephesus 2 ayat 14 Menyatakan Sebuah gambaran Keberadaan tiap-tiap orang yang sudah berada di dalam Kristus Yaitu gambar mengenai orang yang Tadinya terpisah jauh dari Allah Kini oleh kasih dan karunia Kristus Menjadi satu Keterpisahan itu terjadi karena perbuatan dosa Yang telah membawa manusia Bukan hanya terpisah dari sesamanya Sehingga muncul permusuhan dan atau persatuan yang itu sudah dibangun Lama dan itu atas dasar apa? Suku, ras, agama, dan bangsa Waktu itu Paulus menasehati Supaya sebagai orang-orang yang sudah ditebus Dan menerima kasih karunia berupa anugerah keselamatan Sudah seharusnya lah kita mengalami juga kedekatan dengan Allah Serta membangun hubungan yang dekat dengan sesama Kedekatan dengan Allah dan sesama Dapat menjadi kenyataan Jikalau kita mau Meruntuhkan tembok pemisah Dan menjadi agen Yang menyebatani terwujudnya Perdamaian Sebab Jarak yang terjadi karena dosa Telah dihancurkan Oleh darah Kristus Dengan demikian Maka jarak antara kita Dan sesama Orang tebusan Tidak Boleh Lagi Ada Seperti yang tertulis di dalam Galati 3 ayat 28 Yang demikian firmanya Tidak ada orang Yahudi Tidak ada orang Yunani Tidak ada laki-laki atau perempuan Karena kamu semua adalah Satu di dalam Kristus Yesus Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kita semua harus siap Kita semua harus siap Sedia Dimanapun Dan apapun Keberadaan kita Untuk dapat Menjalin hubungan Yang baik Nah lalu bagaimana caranya Nah caranya adalah Dengan saling Peduli Mengasihi Menghargai Melayan Mendoakan Membangun Menerima Kelebihan Dan kekurangan Saudara Dengan yang lainnya Serta Mau Saling Mengaguni Nah oleh karena itu Itulah yang diteladankan Oleh Tuhan Yesus Dalam Setiap Ajaran-ajaran Pelayanannya Dengan Para muridnya Dengan juga kita Harus Memperlakukan Ajaran-ajaran Dan keteladanan itu Di dalam Hidup Kita Keseharian Amin Mari kita berdoa Tuhan adalah Bapak kami Yang kami kenal Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Kembali Tuhan kami Bersyukur Karena Tuhan telah Memberikan penguatan Melalui firmanmu Untuk kami Senantiasa Saling mengampuni Melayani Menghargai Dengan Saudara Kekasih kami Sekalipun Ada satu Perbedaan Namun kami Percaya Memang itu Tidak mudah Kami percayakan Dan kami Mohon penyertaan Melalui rohmu Yang kudus Sehingga kami Mampu Untuk melakukan Apa yang Harus kami Kerjakan Sesuai dengan Kehendak Dan firmanmu Hanya di dalam Satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami mau serahkan Syukur dan doa kami Terima kasih Tuhan Amin Terima kasih Tuhan